Belanja mingguan budget Rp138.000 cek Kali ini belanjanya lebih murah karena stok yang minggu kemarin masih ada Oke guys, kali ini aku pake outfit yang bagus banget Beli di T-Talk Shop, harganya murah banget Ini sweater, harganya cuma Rp44.000 Dan celana Rp90.000, dapet 5 peaches Ini juga aku pake bergo instan Ini bahannya jersey, dingin banget dan simple Harganya cuma Rp26.000 guys Jadi buat kalian yang mau langsung aja klik Renjang Kuning Oke guys, pertama-tama aku selalu beli ayam 1 kg Ini aku belinya langsung di tukang ayam potong ya guys ya Harganya naik sekarang tuh jadi Rp35.000 Padahal minggu kemarin itu Rp32.000 guys Oke guys, ini aku lanjut ke tukang sayur langganan aku Di sini aku beli ikan kembung harganya Rp17.000 Dan tahu Rp7.000 juga ikan nila Rp17.000 Ini aku beli ikan-ikanan Ini aku lanjut lagi ke tukang sayur langganan aku juga ya Untuk harganya nanti aku bakalan tulis-tulisin aja ya guys ya Ini kalau disebutin sama aku ini bakalan kecepetan ya videonya Ini aku beli sayur-sayuran juga ya guys Tahu juga pokoknya aku beli itu sesuai kebutuhan aku sendiri ya guys Aku tidak menyarankan dan kepada kalian untuk mengikuti Apa sih belanjaan aku di sini aku cuma bikin video aja Karena setiap kebutuhan orang itu beda-beda ya guys Jadi kalian gak perlu ngikutin belanja aku Misalnya aku belanja seminggu habis segini gak perlu diikutin ya guys ya Di sini juga disclaimer aku itu makan untuk berdua Untuk aku dan suami aku ya guys ya Nah ini belanjaan-belanjaan aku guys lumayan banyak ya Untuk harga Rp138.000 ini cukup banget seminggu ya guys Nah ini dia belanjaan aku Oke ini toplesnya aku beli di tiktok shop juga Ini merek kalista Jadi buat kalian yang penasaran Kalian langsung aja klik ranjang kuning ya guys Ini aku mau cuci bersih dulu ayam-ayamnya Biasanya sih kalau ayam aku mau Ungkep kalau gak ungkep aku dibiarin kayak gini aja Nanti tinggal digoreng Pakai bumbu dan atau dibikin ayam geprek Itu enak banget ya guys ya Dicuci sampai bersih dan ditaruh di toples Ini juga aku mau bersihin ikan-ikannya Sampai bersih banget ya Biar gak gampang busuk gitu Tapi kalau misalnya ditaruh di freezer Insya Allah aman ya guys ya Ini aku mau taruh untuk toplesnya Ini gak ada di keranjang kuning Jadi aku cuma tulisin toples kalista aja Ada di keranjang kuning ya guys ya Ini ikan ngembungnya aku seset-seset Oh iya ini pisaunya tajem banget ya Ini kalian yang mau pisaunya Langsung aja klik keranjang kuning Semua barang-barang yang aku pake Kalian bisa cek di keranjang kuning ya guys Harganya murah mursidah banget Jadi buat kalian ibu rumah tangga Bisa langsung beli aja ya guys ya Ini aku taruh ke toples Dan juga ini lanjut aku mau taruh Si sayur-sayuran Untuk sayur-sayuran gak aku cuci ya Karena kalau misalnya basah Nanti takutnya malah cepet busuk ya guys Jadi buat kalian yang mau food preparation Jangan sampai cuci sayur-sayuran Taruh aja di toples Dan nanti kalau misalnya Kalau yang mau cuci Langsung aja pas kalian mau masak Nih aku juga ini gak dicuci ya Pakcoy-pakcoynya Langsung aja aku taruh ke toples ya guys Oke ini juga toge Aku masukin Ini togenya cuma seribu aja ya Buat bikin gehu Karena aku tuh suka banget sama gehu guys Aku tuh suka banget makan-makanan yang simple Ya kadang kalau makan ayam mulu itu Kayak rasanya Giung ya kalau basah Sundanya Makanya aku tuh suka Dicampur-sampur Kayak makanan Sunda banget Kayak liwet Asin jengkol Apalagi kalau jengkoma guys Gak pernah bosan Gak pernah giung Karena aku dan suami itu Sangat-sangat pecinta jengkol Ini disini Siapa yang suka jengkol juga guys Nah ini juga tahunya Aku taruh-taruh aja ya Di toples Untuk cabai-cabai juga Kalian gak usah dicuci ya guys Langsung taruh aja ke toples Nanti kalau mau dipake Langsung kalian cuci Ini jengkol nih My favorite banget ya Suami aku kalau makan ini Langsung auto nambah guys Karena Walaupun jengkol ini bau Tapi wangi Eh Apa ya Tapi enaknya itu Masya Allah Tabaroka Allah Ya guys Ya ini tuh gak ada yang ngalahin Ayam Ikan Daging sapi Kalah sama jengkol guys Serius Ini mah enak banget Apalagi orang Sunda Aku mau suka banget sama jengkol ya Ini tomatnya aku beli yang kecil-kecil ya Biar langsung dipake Tempenya ini aku seset-seset Gak aku ungkep ya Jadi Ceritanya sekarang tempenya mau Aku bikin Tempe goreng tepung kayak gitu Tapi nanti potongannya Aku bakal tipisin lagi ya guys Nah ini sisa sayuran kemarin ya guys Nah ini dia hasilnya Food preparation Dengan harga Rp138.000 guys Kalian Sesuaikan aja Untuk harga Di daerah kalian ya guys Gak usah disamain Dengan harga Yang aku buat Di video ini ya Karena setiap kota itu Beda-beda Dan setiap orang itu Kebutuhannya juga Beda-beda ya guys Disini aku cuma bikin video aja Dan ini untuk menunya Selama satu minggu Aku udah tulis ya guys Peace